Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang kesebangunan. Jadi, secara pengertian, kesebangunan itu jika kedua benda memiliki bentuk yang sama. Kalau kongruen, itu bentuk dan ukuran harus sama, tetapi kalau kesebangunan itu bentuknya sama, ukurannya berbeda tidak apa-apa. Nah, di sini ada syarat dari kesebangunan. Yang pertama, sudut yang bersesuaian itu nanti sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Misalkan, di sini ada bangun A memiliki lebar 2 cm dan panjangnya 3 cm. Sedangkan, bangun B itu yang bagian bawah 4 cm dan samping itu 6 cm. Nah, kalau kalian perhatikan, agar menjadi 4, maka 2 harus dikali 2. Maka yang 3 itu juga harus dikali 2. Apakah 3 dikali 2 sama dengan 6? Jawabannya benar. Artinya apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengecek perbedaan dari kongruen sama sebangun. Jadi, kalau kongruen, itu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Begitu juga dengan sebangun. Jadi, sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Kemudian, kalau kongruen, sisi yang bersesuaian harus sama besar. Kalau ukurannya 2 cm, ya satunya harus 2 cm. Tapi, kalau sebangun, itu perbandingan sisinya yang harus bersesuaian. Kemudian, simbol kongruen seperti ini, sedangkan sebangun seperti ini. Kemudian, kongruen, itu sudah pasti dia sebangun. Tetapi, kalau sebangun, itu belum tentu kongruen. Langsung ke nomor 1. Jadi, di sini ada bangun ABEF. Yang ditanyakan adalah, apakah bangun A itu sebangun dengan B? Dan, apakah bangun E sebangun dengan F? Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu yang A. Ini A, ini B gitu ya. Untuk yang A, kita cek dengan cara yang pendek A dibandingkan dengan yang pendek B. Yang pendek itu berarti sisi yang pendek ya, yang ini bandingkan dengan yang ini. Menjadi, 4 per 28. Kalau kita bagi 4, berarti 1 per 7. Nah, sekarang, untuk yang B, misalkan kita pakai sisi, oh ini sisinya sama ya. Berarti, kita cek panjang si A dibanding dengan panjang si B. Panjang A berapa? 3 meter. Panjang B berapa? 50. Oke, sebentar, ini ada salah tulis. Jadi, tadi kan kita baru menghitung sisi pendek dari yang soal A. Nah, sisi panjangnya juga harus kita cek. Sisi panjang si A dibagi panjang sisi yang B. Berarti, 6 per 42. Ketika kita bagi 6, berarti 1 per 7. Nah, karena perbandingannya itu sama antar sisinya, artinya A dan B itu sebangun. Selanjutnya, kalau yang B, di sini diketahui sisinya 3 meter, lalu sisi satunya adalah 50 cm, tapi diketahui sudut-sudutnya itu sama. Artinya, E itu akan sebanding dengan F. Selanjutnya, soal nomor 2. Nah, di sini ada 2 bangun trapezium yang ditanyakan adalah E F sama nilai X, Y, Z. Oke, biar tidak bingung, kita cek dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, E F, yang ini, dia sama dengan ini. Taunya dari mana? Nah, lihat saja bagian ujung-ujungnya itu kan ada sudut siku-siku. Berarti sama. Kemudian, FG berarti sama dengan BC. Kemudian, GH akan sama dengan CD. Berarti AD itu akan sama dengan EH. Kemudian, artinya apa? Berarti untuk mencari E F, berarti E F, kita bandingkan dengan AB, ya kan? Karena dia bersesuaian. Sama dengan kita cari satu sisi yang bangun satu dengan bangun duanya itu sama-sama sudah diketahui. Yaitu, kita bisa menggunakan FG dibanding BC. Benar ya? Sehingga, ketika kita mencari IF, maka FG kita kalikan dengan AB dibagi BC. Maka FG-nya adalah 28, AB-nya adalah 20, BC-nya adalah 35. Misalkan kita bagi 5, 7, 4, 7, sama 28, 4. 4 x 4, 16 cm. Jadi, E F-nya itu adalah 16 cm. Selanjutnya, yang B, kita harus mencari sudut. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui, jadi di dalam bangun ini, bangun persegi, atau pokoknya bangun yang tertutup dan segi 4, ada titik sudutnya 4, itu total sudutnya adalah 360. Nah, pada soal yang gambar yang kiri, itu kan di sini ada siku-siku 2. Artinya, 360 derajat, itu sama dengan sudut E, ditambah sudut F, ditambah sudut G, ditambah sudut dari H. E sama F-nya kan berarti 90, ditambah X, ditambah 127, sama dengan 360. Maka, sudut X-nya itu adalah 53. Nah, yang ditanyakan itu adalah, tadi sudut X sudah ketemu, sekarang sudut Y. Sudut Y itu sama dengan sudut di D. Berarti, sama dengan, atau persesuaian dengan sudut di H, bernilai 127 derajat. Kalau yang Z, sudut di Z, itu sama dengan sudut di C, sama dengan sudut di G, berarti nilainya adalah 53 derajat. selanjutnya, untuk soal nomor 3, jadi kalau ada soal seperti ini, ini masuk ke kesebangunan ya, jadi disini ada 2 segitiga, kita gambarkan dulu aja mungkin ya, biar lebih paham. yang pertama ada segitiga A, B, C, sudutnya 70, 4 cm, kemudian segitiga satunya, itu berarti A, D, E. A, D-nya, kita belum tahu, tapi A, E, berarti 12. 12 itu dari mana? Dari 4 ditambah 8, jadi 12 cm, lalu disini ada sudut 45 derajat. Nah, ketika yang ditanyakan D, E, berarti kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingannya berarti D, E itu kan yang panjang. D, E, sebentar. D, E itu yang ini, kemudian akan dibandingkan dengan yang kecil, berarti B, C, sama dengan cari satu sisi yang sudah diketahui, yaitu A, E dibanding A, C. Maka, D, E sama dengan A, E, 12, dikali B, C. B, C-nya berapa? 5 ya. Oh, ini kita tulis dulu, 5. Dibagi A, C. A, C, 4. Maka, D, E sama dengan 15 cm. Kemudian, sudut A, C, B. Sudut A, C, B. A, C, B itu yang mana? A, C, B. Yang ini ya. Nah, sudut A, C, B itu bersesuaian dengan sudut A, E, D. Berarti nilainya berapa? 45 derajat. Kemudian, kalau sudut A, D, E, A, D, E berarti yang ini, maka bersesuaian dengan sudut A, B, C. Maka, nilainya adalah 70 derajat. Selanjutnya, nomor 4, yang ditanyakan adalah panjang M, N. Oke, kalau ada seperti ini, coba kita perhatikan, di sini kan ada sisi miring ya, ini kalau kita perpanjang, dia akan menjadi segitiga, sebentar, ini miring. Nah, dia akan menjadi segitiga ya, di sini misalkan kita simpulkan K, lalu di sini simbolnya L. Nah, P ke Q, dari P ke Q, ini 20. Kemudian, dari S ke R, itu panjangnya 12. Ini sudah diketahui dari soal ya, 12. Sehingga, L ke Q, itu otomatis 12. Nah, karena biar 20, berarti P ke L-nya itu bernilai berapa? Ya, 8. Nah, MK kan kita belum tahu. Jadi, kita menggunakan perbandingan, kita gambarkan segitiga dulu. Jadi, ada segitiga M, K, S, di sini 5. Kemudian, segitiga yang besar, itu adalah P, itu adalah PL, S. PS-nya berarti 5 tambah 3, 8. PL-nya berarti 8. Nah, berarti M, M, K, dibandingkan dengan PL ya, sama dengan SM, dibandingkan dengan SP. Maka, M, K, sama dengan SM, dikali PL, dibagi SP. maka jawabannya adalah 5 cm, itu adalah MK-nya. Nah, untuk K ke N-nya kan 12 ya, berarti yang ditanyakan adalah MN, maka MN itu adalah MK, ditambah KN, berarti 5 ditambah 12, jawabannya adalah 17.